Huh, kamu yakin ada Ramabilla Matrixnya di sini? Iya, benar kok. Tapi kita udah muter-muter kesana-sini. Hah, yaudah. Terus Matrixnya gimana? Ah, aku capek. Nanti dulu. Segitu aja capek. Lemah. Aku lemah? Kalau orang lemah kayak aku bisa ngelawan monster, yang kuat itu kayak apa? Eh, apa? Kamu pasti bangga, Sampai Zed. Pintunya. Bukannya nangkep Matrix, malah ditangkep Tuglus. Hei, Zed. Gimana kalau sekarang kamu lepasin kami? Kita pura-pura gak pernah terjadi apa-apa. Hei! Kamu gak tahu siapa kami? Lepasin gak? Jangan sampai kamu nangis gara-gara kena punggulanku. Duh, bersik banget sih. Enggak lihat aku kesusahan. Ini gimana sih? Ditarik apa didorong ya? Kamu nyuri fighter ya? Hah? Aku penasaran apa yang bakal gue mau lakukan sama pencuri fighter. Kamu pasti dapat hukuman yang berat. Kasian. Yang perlu dikasihkan ini tuh, kalian! Kalau gue mau tahu aku bawa kalian, dia pasti akan senang. Aku akan jadi fighter sejati dan membuat ibu bangga. Makanya, jangan macam-macam. Oh iya. Ini kan juga bisa buka kaca fighter. Kenapa baru inget ya? Hmm? Emang gini? Jalannya lambat? Bahkan kita gak ada yang nanya. Cuma info aja. Agak panas ya. Mungkin ini tombol coolernya. Kamu gak tahu cara ngendarain fighter ya? Enggak, enggak. Enggak salah lagi. Hei, makhluk aneh. Sana balik lagi sama yang lain. Mau kutebak? Tolong. Ledakan di mana-mana. Cepat pulang. Ibu! Kayaknya, ibu kamu dalam bahaya. Lepasin kami. Kami bisa bantu. Awas dicupan! Tak tolong. Ibu ku. Jangan tegang. Putar setirnya pelan-pelan. Terus, injak pedalnya juga diatur. Setirnya tetap lurus ke depan. Jangan diputar-putar. Lalu injak pedal remnya terlahan. Hmm? Hah? Hah? Kenapa jadi begini? Apa salah kami? Hai, gengs. Ikuti aksi seru Bima S di YouTube Bima S Animation. Ayo subscribe Bima S sekarang juga!